Ini ada petunjuk soalnya yang kita bakal bahas ya Nah disini petunjuk pertama Data kode pakaian terdiri dari 7 karakter XX garis datar XX77 dengan ketentuan 2 karakter pertama XX untuk menentukan jenis pakaian Kemudian 2 karakter keempat ya untuk menentukan ukuran Jadi yang dimaksud tuh yang ini loh guys JK, nah ini adalah 2 karakter pertama itu untuk menentukan jenis pakaian Lalu yang XX kedua SM disini untuk ukuran Nah kemudian yang 77 ini adalah perwakilan angka di ujung Yaitu 20 adalah untuk banyaknya pakaian yang terjual Nah ini kalau bisa digaris bawah dulu atau di screenshot dulu gitu kan Karena nanti ke depan kita bakal menggunakan pembagian kode ini Untuk menggunakan rumus apa yang tepat dalam mengerjakan soalnya Nah sekarang kita akan coba lihat apa yang diminta soalnya Nomor berapa nih? Nomor 2 Karena kalau yang nomor 1 kan ini cuma pemberitahuan kode gitu kan Penjelasan kode tersebut Nah nomor 2 ini menjelaskan tentang jenis pakaian Yang diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu Yang berasal dari tabel jenis pakaian Saya kasih tau juga di sebelah ini ada sit tabel bantu Nah ada 2 tabel bantu Ada tabel jenis pakaian dan tabel harga satuan VLOOKUP LEFT Nah ini VLOOKUP sudah Kemudian LEFT Klik kode pakaian Oke saya klik ya Kalau VLOOKUP mungkin tepat ya Karena tabel bantu yang ada di sebelah tadi kan Udah jelas dua-duanya tabel vertikal gitu kan Makanya tepat kalau kita pakai rumus VLOOKUP Vertikal lookup Nah yang LEFT ini Kita harus konfirmasi dulu Kenapa pakai LEFT gitu Dari kode pakaian Karena hurufnya di sebelah kiri Betul Kenapa kita menggunakan string LEFT disini Karena yang kita bakal ambil sebagai patokan adalah teks sebelah kiri Nah kiri kalau dalam bahasa Inggris itu adalah LEFT gitu kan Kita udah pelajari jauh-jauh hari sebelumnya fungsi string itu Nah kita pengen mengambil nih Dua karakter sebelah kiri Makanya disini dimasukkan angka 2 Angka 2 ini adalah Perwakilan dari NUMCHARTS NUMCHARTS adalah nomor karakter Ada berapa karakter yang mau kita ambil di sebelah kiri gitu maksudnya JK itu kalau kita lihat di petunjuk soal tadi kan udah jelas ya Dua karakter pertama untuk menentukan jenis pakaian Ya kan Nah disini kan yang ditanyakan jenis pakaian Jadi udah jelas Udah jelas jenis pakaian itu di sebelah kiri Makanya pakai LEFT Gitu ya Tukur sudah Titik koma dulu ini ada petunjuknya kan Setelah luka value kita masukkan titik koma Tabel bantunya kita klik dulu di sebelah Yang mana nih yang mau kita pakai Tabelnya ada dua nih Yang jenis pakaian Oke Apakah kita perlu memblok isinya dengan headernya atau cukup isinya saja Begini aja mungkin ya Karena kan headernya cuma satu baris Gak ada merge and center disitu kan Tidak ada pemerjean Bebas dua-duanya bisa betul Kunci jangan lupa Jadi kalau kita mau mengunci menggunakan simbol absolute itu Pakai tombol F4 Atau kalau gak bisa F4 FN F4 Nanti dia akan muncul absolute dollar kayak gini Lanjut Tikom 2 Tikom 0 gitu ya 0 itu adalah representasi dari false Jadi mau kita masukkan angka 0 Atau mau kita pilih false Sama aja Karena sama-sama exact match gitu Sama-sama untuk mencari nilai yang sama persis Rumus berikutnya apalagi setelah kita balas kurung Tadi membaca kolom kedua ya Karena kita pengen mengambil jenis pakaian Nah jenis pakaian ini letaknya ada di kolom kedua Makanya kita input kolom dua di atas Enter Oke baik Saya enter ya Nah ini muncul jawabannya Tapi kita coba cek dulu Apakah jawabannya udah tepat atau belum gitu Ini JK adalah jaket Coba JK jaket betul ya SW itu sweater Coba SW sweater benar KA itu adalah kaos Benar CJ itu celana jeans Eh benar guys Yuk silahkan kalian perhatikan disini ya Nomor berapa ini Nomor tiga Kolom banyak pakaian Yang terjual Diisi dari dua karakter terakhir Kode pakaian Nah kira-kira pakai rumus apa Tapi yang dimunculkan ini bukan kodenya ya Namun jumlahnya Dalam bentuk angka Right ya Oke boleh Sama dengan right Klik kodenya boleh Saya klik kodenya Titik koma dua Lalu balas kurung begini ya Enter dulu Oke kita enter Ini jawabannya 20 ya Oke Betul Jadi udah kebaca ya guys Gampang banget Karena dia ada di sebelah kanan Kita tinggal mengambil aja Dua karakter ujung kanan Maka dia akan muncul angka-angkanya 20 ini dari Dari karakter ujung kanannya kan 20 12 15 16 03 Dan seterusnya Gampang ya Duanya dari mana kak Dari karakter kanan Karena kita mengambil Dua karakter sebelah kanan Menggunakan string right Right kan artinya kanan gitu ya Jadi kita pengen mengambil nih Dua karakter sebelah kanannya itu apa Dari kode pakaian ini Ya kan Nah jadi kita klik aja kodenya Lalu nanti rumus ini Akan membantu kita Mengambil dua karakter Sebelah kanannya kayak gini Oke Nomor berapa lagi Ukuran Baik ukuran Nah coba kalian simak dulu Kolom ukuran pakaian Diisi dengan Menggunakan fungsi logika Dengan ketentuan Jika dua karakter keempat Dari kode pakaian Adalah SM Maka kolom ukuran pakaian Diisi small ME Maka kolom ukuran pakaian Diisi medium LA Maka kolom ukuran Diisi large Pakai mid ya Ada yang bilang mid Sama dengan Mid M-I-D If mid Oke kita coba ya If mid Klik jenis pakaian Boleh Saya klik jenis pakaian Empat Star namnya empat Kenapa empat Kalau empat kan berarti S ini kan yang kita ambil Satu J ini kan hitungan pertama K hitungan kedua Garis data hitungan ketiga S hitungan keempat Nah berarti S ini dong yang mau kita ambil Kenapa karakter keempat Karena ini tadi saya tambahkan ya Kita kan pengen Mencari ukuran Ya kan Nah sementara dari Keterangan kode pakaian tadi Ukuran itu kan letaknya Dua karakter keempat Ya kan Dua karakter keempat Itu kan yang ini kan SM Satu Dua Tiga Empat S dengan M Dua karakter ini Adalah jawaban dari ukurannya Yang mau kita cari tadi Nah karena Star nam ini adalah Hitungan pertama Ya Atau karakter Kode pertama Dari awal Yang kita hitung Dia ada pada hitungan keberapa Atau berada pada posisi Keberapa Dari ujung kiri Kode pakaian Hitungan keempat J hitungan pertama K hitungan kedua Garis data hitungan ketiga S adalah hitungan keempat Inilah yang disebut dengan Star nam Semoga dapat dipahami ya Lanjut Titik koma Lalu terakhir adalah 6 charts 6 charts adalah Nomor karakter Ada berapa karakter Yang mau kita ambil Dari ukuran tadi Kode ukuran Betul Dua Udah jelas ya Tadi disini udah jelaskan kok Dua karakter keempat Untuk menentukan ukuran Berarti masukkan angka Dua Lalu Betul Sama dengan Oke Jadi saya berikan penjelasan ya Sama dengan ini Digunakan untuk menjelaskan Apa yang kita ambil Dari kodenya tadi Jadi kalau saya baca ulang Jika kita mengambil Dua karakter Yang ada di hitungan keempat Pada kode pakaian ini Maka Dengan keterangan apa maksudnya ya Sama dengan Tanda petik SM Oke betul Oke Jadi SM ini menjelaskan Isi dari kode pakaian Yang kita klik tadi Kak dua dari mana ya Dua dari karakter Yang mau kita ambil Dua karakter Yaitu SM Karena kan disini Yang dicari adalah ukuran Nah sementara Petunjuk soalnya Ukuran itu adalah Dua karakter keempat Oke Tikong Oke Tikong Lalu Small Jadi Small ini adalah Penjelasan dari SM Jadi SM itu adalah Small gitu maksudnya Kopas rumus Oke boleh Kopas rumus Saya kopas dulu rumusnya ya Berarti titik koma dulu ya Karena kita mau menyambung Ke rumus berikutnya Titik koma Lalu kita Control V Untuk mempace rumusnya Nah Apa yang mau kita ganti nih Dari rumusnya tadi SM ganti ME ya Oke ME Lalu Sudah Smallnya berarti kita ubah jadi apa Small medium Medium oke medium 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 Betul Tikom lagi Baik Tikom Langsung large aja ya Pakai tanda peti gak sih Nah ini sudah tukur ya Sudah pak Coba enter Oke boleh Kita enter dulu ya Tes benar Apa salahnya SM itu small Kita sinkronkan dulu ya SM small benar ME medium LA large Betul guys Lanjut lagi Yuk Kolom harga satuan Diisi dengan menggunakan Fungsi pembacaan Tabel bantu Yang berasal dari Tabel harga satuan Rumus yang dipakai Pertama Adalah If If ukuran dulu Berarti kita klik ukurannya Nah betul Jika ukurannya apa Nah nanti akan mengacu pada Tabel bantu yang ada di sebelah Kayak gitu modelnya Sudah kita klikkan ukurannya Ukurannya itu apa Yang mau kita Ujikan dulu pertama Ingat Kalau kita Melogikalkan Cell Maka kita harus menjelaskan Isi dari logikal testnya Jadi yang kita klik tadi itu Kita harus jelaskan ini apa Yang kita klik Itu konsep logika dasar ya Adalah Small Kan gitu ya Ya kan Maka Kita pengen mengacu Atau mengambil acuan Dari tabel Mana Maka VLOOKUP Betul Gitu Maka kita akan Menggunakan Tabel bantu Yang ada di Sebelah Berarti Sebelum kesana Kita masukkan dulu Luka value nya kan Yang menjadi Cell acuan kita Kalau tadi Logikal testnya adalah Ukuran Nah kalau Luka value nya Atau cell acuan Yang akan mengarahkan kita Nanti ke tabel bantu Itu ada di mana Jenis pakaian Betul Jadi harus sinkron ya Antara tabel yang kita baca Dengan cell acuannya Setelah kita klik Luka value nya Lanjut ke titik koma Kemudian Table array Table array adalah Tabel Bantu Berarti kita ke sebelah dulu Cara block nya Ini penting banget juga Hati-hati Jangan sampai salah nge-block Kita block nya seperti apa Apakah semuanya seperti ini Atau seperti ini Atau seperti ini Dari celana Begini Kita kunci aja deh F4 Titik koma Call index 6 Ada pada kolom keberapa Yang mau kita ambil 2 Oke 2 Boleh saya ikuti dulu ya 0 ya Tikom Kopas rumus Kopas rumus Oke boleh saya kopas ya Di atas Ctrl C Lalu saya Ctrl V Eh di atas aja Biar enak ya keliatan Ctrl V di atas Oke Fokusnya di atas aja Yang ngeliat rumusnya Ganti medium Oh ini Medium ya Medium Oke Nah pembacaan tabelnya Sama gak 2 ganti 3 Berarti oke Saya ganti 3 Oke Kopas lagi Oke saya paste lagi aja ya Nih Yang tadi juga sama Saya paste lagi Tadi medium ya Berarti sekarang apa Setelah medium Large ya Large Large Oke Large Kemudian ini 4 ya Tadi kan 3 Terakhir 4 gitu ya Ini gak sih Saya lengkapi dulu Balas kurungnya ya Oke Enter dulu Tes Sini jawabannya 20 ribu guys Coba kita tes dulu ya Apakah sudah betul Atau belum Ini harga satunya 20 ribu Ini harga satunya 20 ribu Untuk jaket small Jaket small 20 ribu betul Kemudian Sweater medium 26 ribu Sweater medium 26 ribu betul Lalu Kaos large 25 ribu Kaos large Betul 25 ribu Celana jeans Small 25 ribu Jeans small Ih betul guys Nah kolom hadiah dulu guys Kita lanjut Small diberikan hadiah ballpoint Medium diberikan hadiah gantungan kunci Large Atau large ya Diberikan hadiah kalender Sama dengan if Oke Kita klik ya Ukuran pakaian Jika ukuran pakaiannya Sama dengan Tanda petik Small Maka Maka apa? Maka dapat ballpoint Ball Ballpoint Oke Sudah Medium Maka diberikan hadiah gantungan kunci Large Kalender Kita kopas aja rumusnya Oke Nah ini tinggal kita ganti Apa? Medium Medium Ya Medium 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 keterangannya apa? Tadi gantungan kunci ya Oke Gantungan kunci Oke Terus yang terakhir itu apa sih? Selain gantungan kunci Hadiahnya Tikom Oke Berarti langsung aja ke hadiah kalender ya Oke boleh Kita balas kurung Gampang kan? Kolom fasilitas Fasilitas diisi jika Pakaian adalah celana jeans Maka mendapat fasilitas boleh retur Selain itu tidak retur Oh gampang Oke Sama dengan if Jenis pakaiannya ya Ya enggak sih Jenis pakaiannya yang jadi acuan kita Sama dengan Tanda petik Celana jeans Maka Maka Apa? Retur Retur Selain itu Tidak Tidak Retur Oh boleh retur sama tidak retur Ya Allah Maafkan Boleh retur Boleh retur Oke Gas Enter Wish Oke deh Sudah ya Oke Boleh Ini udah benar Enggak usah dicek Kolom total harga Didapat dari banyak pakaian yang terjual Dikalikan harga satuan Dikurangi diskon Oh gampang nih ya Tinggal aritmatika aja Kalau enggak salah nih Sama dengan Banyak pakaian Ya kan Banyak pakaian mana nih Banyak pakaian Terus Dalam kurung dulu ya Buka kurung Banyak dikali harga satuan Ya Harga satuan kita klik Lalu balas kurung Dikurangi dengan Diskon ya Nah Jadi perkalian didahulukan Setelah itu baru Yang lain Perhitungan yang lain Oke Sudah benar ya Ini Untuk rumusnya Oke Kita coba enter Nanti muncul jawabannya disini Oke guys Oke Lanjut di bawahnya Total harga ALT sama dengan betul Auto zoom ya Tertinggi Apa guys Tertinggi max ya Oke Max Kemudian kita block areanya Seperti ini Lalu enter Terendah Min Pengulangan lagi guys ya Materi-materi lampau nih Yang gampang-gampangnya Rata-rata Average Oke betul Wih Mantap Tepuk tangan dulu dong Buat semuanya Lanjut Ini masih ada nih Rekapitulasi ukuran ya Yang bilang Some if lagi Maju Ayo Some if guys Range yang mana Banyak Oke banyak Saya block ya F4 Kemudian kriterianya yang mana Ini ya Diklik ya Sum range yang mana Ukuran Ini F4 Kemudian Balas kurung Kita tes dulu guys Sudah benar apa belum Jawabannya Adalah Masih salah guys Kira-kira Salahnya dimana Smallnya mungkin diketik pak Oke boleh Kita coba dulu ya Katanya smallnya diketik nih Boleh Begini maksudnya Diketik Sama juga kak Masih Belum bisa Sama Terbalik gak sih Yang mana yang terbalik Coba Berarti saya tukar dulu ya Kalau terbalik Coba Dicoba tak mengapa guys Kita fasilitasi dulu kalian Untuk Mencoba Ya Nah ini Saya ganti ya Kita tukar ini guys Jawabannya 59 Tapi kalau saya duplikasi Hasilnya sama semua 59 Ini karena Tadi diketik ya Nah ini kalau kita ganti Dengan diklik Maka nanti jawabannya Akan Bisa otomatis Menyesuaikan Dengan yang di Bawahnya Ukuran rumus apa Yang dipakai ini guys Ayo Sama Oke Range-nya ukuran ya Oke ukuran Kita F4 Kemudian kriterianya Adalah Small Lalu Sum range-nya adalah Total Total Sudah Dan Tada Tadah 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 Terima kasih.